Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surleandari, episode ke-119. Kak, aku lelah, selalu tundengarkan. Papa sebaiknya pergi, banyak yang mengawasi kita saat ini. Pintar Reza pada papanya. Kamu keterlaluan, Zah. Mengapa begitu mendukung mereka? Padahal mereka itu, pah. Jangan terlalu terpaku dengan masa lalu. Seburuk apapun, pada kenyataannya Oma Sara membesarkan papa dengan penuh kasih sayang. Menyekolahkan dan mendidik papa, sama derajatnya dengan Tante Ayu. Tapi gara-gara dia, hidup nenekmu menderita, hidup dalam kesakitan, bahkan tanpa perawatan yang memadai. Ia ditelantarkan oleh bapak dan istri mudanya. Mereka jahat Reza. Sergah, Om Edward. Papa sakit hati. Ketika ibu papa diperlakukan seperti itu. Tapi, papa kenapa memperlakukan mama dengan hal yang sama? Taukah papa, jika mama menderita saat itu. Menderita karena papa terlalu fokus dengan ambisi papa itu. Lagi-lagi tamparan mendarat ke pipi mulus Reza. Terima kasih, dan saya harap Anda pergi sekarang juga dari sini. Usirnya pada sang papa. Reza menjatuhkan tubuhnya di atas kursi, lalu menyandarkan kepalanya di sana. Sembari mengusah pipinya memerah karena pukulan itu. Tidak sesakit biasanya, apakah tenaga papa sudah berkurang? Pikirnya. Di sela lamunan, HP-nya berbunyi. Ia pun segera mengangkatnya ketika melihat nama Bagas di sana. Halo Bagas, tumben telpon aku, tanya Reza dengan lembut. Kau sedang apa? Tanya Bagas. Seperti biasa, aku sedang mengerjakan apa yang harusnya kau kerjakan. Ada apa? Kau masih mau mengontrol bagaimana kerjaku? Tidak, aku mempercayaimu. Jaga kepercayaan itu dengan baik. Kak, panggil Reza dengan nada sedikit berbeda kali ini. Iya, ada apa? Bisakah kau segera sembuh? Jujur, aku lelah. Tadi papa datang lagi memukulku, tapi tak sakit seperti biasa. Aku bingung. Jawab, Reza. Ya, mungkin kau lelah, karena biasanya aku akan langsung menangis ketika papamu memukul. Tenanglah, bersabar sebentar lagi. Aku janji aku akan sembuh. Balas Bagas. Reza kemudian menutup telponnya. Ia tersenyum bahagia karena hari ini Bagas begitu manis padanya. Sesekali diperlakukan seperti ini aku senang. Tapi kenapa jika berkali-kali aku geli? Ah, sudahlah. Sudah waktunya aku mencarinya sekarang. Reza membereskan semua berkasnya. Ia bahkan menyimpan beberapa dalam lokar dan meminta Ali mengawasinya. Ia pergi menggunakan motor rampasannya dari Bagas. Pergi menuju tempat di mana ia bertemu dengan gadis berambut mie itu. Begitu bersemangat dengan harapan yang besar. Dapat namanya aja bahagia hatiku. Gemamnya berjalan sembari bersenandung. Mas, nelpon siapa? Tanya Shiva yang datang dengan makan siangnya. Nelpon Reza. Kenapa? Kok sedih? Kenapa? Nggak sedih. Ini tadi kena radiasi. Agak periajah. Jawa Bagas. Shiva hanya mengangguk meski ia tahu jika Bagas berbawang padanya. Shiva duduk di depan Bagas. Lalu mulai menyuapinya dengan makanan yang ada. Begitu lahap. Apalagi dengan makanan kesukaannya. Ibu nggak kesini? Nggak. Mau mancing mama marah lagi. Ya kan, biasanya rindu kalau sebelum belum ketemu. Udah ih, makan aja yang banyak. Abis itu tidur siang nyenyak. Shiva mau razia kamar atas lagi. Hah? Masih curiga? Nggak. Cuma mau razia. Siapa tahu ada duit keselip di sela-sela bantal. Lumayan buat beli pulsa. Astaga, Iva. Baru kali ini. Istri konglomerat kelakuannya kayak kamu. Kenapa? Unik kan? Kedah Shiva memasang wajah so imutnya. Bagas menyelesaikan makan siangnya. Ia bahkan sudah meminum obat dan menunggu waktunya istirahat siang. Sembari menunggu Shiva makan. Entah kenapa, semua yang dilakukan Shiva seperti sebuah momen berharga untuknya. Aku takut, ketika aku sembuh nanti, kita tak bisa seperti ini lagi. Karena tugas yang diemban Reza akan kembali padaku. Ditambah semua beban papa. Aku akan lebih dari Reza nanti. Pikir bagas.